Halo, ketemu lagi dengan saya, Ayrin Minggu ini tuh panas banget di Tokyo Tapi, saya seneng karena masih banyak Salah satu buah kesukaan saya di supermarket Ini buah peach Dan, saya pengen banget gambar Jadi, kita hari ini bikin buah peach satu doang Yang simple Kita mulai dari campuran warna Jadi, gambar ini nanti kita pakai tiga warna Yang pertama, itu lemon yellow Yang kedua, lemon yellow Dicampur sama permanent rose Dan nanti hasilnya tuh warnanya Warna peach Warnanya kayak gini Terus, nanti kita campur sedikit pakai white gouache Yang berikutnya itu bagian paling luarnya Nanti kita pakai warna campuran Dari lemon yellow Dicampur pakai warna ungu Hasilnya warnanya kayak gini Ini list lengkapnya Selanjutnya, kita langsung painting Dimulai dari sketching Selamat menikmati Layar yang pertama, kita pakai wet on wet Jadi, kita mulai dari air bersih Terus, sama lemon yellow Selanjutnya, kita taruh campuran warna yang pertama Yang peach Itu di sebelah kanan Sama di bagian bawahnya Yang sebelah kiri Nanti itu Bakalan warnanya tuh lebih terang Jadi, warnanya kayak kuning doang Jadi, ini makanya saya kenapa Cuma taruh di sekitar 3 per 4 Bagian yang warnanya lebih tua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau warnanya terlalu nyebar Itu pinggir-pinggirnya bisa dirapihin Pakai brush yang bersih Ini ada bagian yang mau kita warnain Ini ada bagiannya tuh kuning Jadi, pakai lemon yellow Kayak di sini Ditaruh Lumayan Ini campuran airnya tuh sedikit Jadi, warna kuningnya lumayan tua Untuk layer kedua Kita siapin campuran warna yang berikutnya Yaitu lemon yellow Dicampur sama ungu Atau kalau di set ini tuh Atau kalau di set ini tuh Nyebutnya permanent crimson Dari yang layer pertama kan ada memang yang bagiannya lebih gelap Nah, itu yang kita tambahin pakai warna yang kedua ini Ini, ini kayak ungu Tapi lebih terang Karena dicampur sama kuning Terima kasih telah menonton! Kita tunggu layer ini kering Terus lanjut ke daun Untuk daunnya itu kita pakai tiga warna Yang pertama ada lemon yellow Terus olive green Sama permanent sap green Pertama kita kasih lemon yellow Tapi abis ini kita keringin dulu Terus lanjut ke buahnya lagi ya Di tahapan yang ini sebenarnya ini terakhir untuk buahnya Tapi kita pakai dry on wet Jadi kertasnya itu ini udah kering kan Terus pakai warna yang ungu Kayak gini Dikasih pakai brush yang kecil Terus ujung-ujungnya kita rapihin pakai brush yang gede Tapi itu brushnya tuh kering Kenapa saya nggak pakai brush yang lembab Karena biasanya emang seringnya kan Ngerapihin itu pakai brush yang lembab Tapi kalau pakai brush yang lembab itu Pinggir-pinggirnya jadi halus Kalau yang ini Kenapa pakai brushnya kering Karena saya mau hasilnya itu ada teksturnya Jadi ini pakai brush ini Ditaruh dulu warnanya Terus abis itu dihalusin gini Jadi kelihatannya ada teksturnya Tapi juga nggak terlalu kasar Ini disini juga sedikit Saya mau kasih sedikit kayak ada teksturnya Udah Terus kita tunggu kering Dan kita lanjut ke daun Ini kita pakai olive green Kita bikin garis di tengahnya Itu nggak usah diwarnain Lalu selagi masih basah kertasnya Langsung kita taruh warna yang lebih tua Pakai set green Ini ada ceritanya tangkainya Tapi cuma bulat doang Karena dari atas Ini tuh pakai yellow ochre Burnt sienna Sama burnt amber Ini saya kasih setitik yellow ochre Di daunnya Cuma biar kelihatan lebih gelap aja Sampai jumpa ya ini yang dibelakang tangkainya itu kita pakai warna campuran ungu sama lemon yellow terus sedikit ini pakai hitam tapi sedikit banget hai 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 touch up sedikit ditambahin yang kira-kira warnanya itu aku masih mau lebih gelap terus kita udah selesai deh ini bawahnya boleh dipakein bayangannya atau enggak enggak masalah ini saya pakai sedikit terus warnanya itu pakai biru atau ultramarine thank you banget buat kalian yang udah subscribe buat yang belum jangan lupa subscribe dulu ya ini hasilnya ini udah kering jadi kalian sebenarnya bisa mainin lagi warnanya sesuai yang kalian suka mau mungkin dibikin sedikit kemerahan karena beberapa pic itu biasanya kelihatan agak-agak merah gitu warnanya oke sampai disini videonya sampai ketemu lagi di video selanjutnya thank you for watching and see you see you soon